Digital Chat Station melaporkan kini prosesor Snapdragon 8 Gen 2 tidak lagi spesial untuk smartphone Samsung Galaxy karena pabrikan smartphone lainnya seperti Asus, OnePlus, Red Magic, dan Xiaomi akan memperoleh akses ke chip tersebut pada paruh kedua tahun ini. Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy milik Samsung Galaxy S23 menawarkan CPU 5% lebih cepat dan GPU 5,75 lebih cepat serta penosesan AI yang lebih baik dibandingkan dengan chip Snapdragon 8 Gen 2 standar. Selain itu, pabrikan smartphone lainnya akan memasang Snapdragon 8 Plus Gen 2 ke dalam smartphone flagshipnya. Versi Snapdragon 8 Gen 2 yang ditingkatkan ini menjanjikan kinerja yang lebih baik, namun dengan harga yang lebih tinggi seperti dikutip Gizmo China. Snapdragon 8 Plus Gen 2 saat ini sedang diuji oleh merek-merek Cina terkemuka, termasuk Xiaomi, Realme, Oppo, dan Nikio. Sayangnya, detail mengenai konfigurasi spesifik Snapdragon 8 Plus Gen 2 saat ini belum tersedia. Namun, laporan mendatang diharapkan dapat menjelaskan lebih banyak tentang kemampuan dan fitur yang ditawarkan chipset. Saat ini Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 menjadi prosesor paling powerful yang ada di pasar sekarang. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 memiliki kemampuan dan performa untuk mengalahkan A17 Bionic milik Apple.